Dedolarisasi adalah istilah yang sedang banyak dibahas di beberapa negara di dunia. Istilah ini mengacu pada mata uang dolar Amerika Serikat yang menjadi uang cadangan di hampir setiap negara. Apa sih arti dedolarisasi? Dedolarisasi adalah proses penggantian dolar Amerika sebagai mata uang yang digunakan untuk perdagangan minyak dan atau komoditas lainnya, merupakan langkah untuk memutus ketergantungan pada dolar AS untuk perdagangan internasional. Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan mulai menggaungkan rencana penggantian dolar Amerika Serikat sebagai mata uang transaksi antar negara. Tak hanya itu, Indonesia pun memulai langkah untuk meninggalkan ketergantungan terhadap dolar. Mengurangi penggunaan dolar AS dalam transaksi keuangan dalam jangka panjang akan membuat rupiah cenderung stabil. Dengan terjadinya stabilitas rupiah, maka akan mendorong peningkatan investasi dan perdagangan internasional serta pertumbuhan ekonomi.